Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Antrean kendaraan pemudik di Gerbang Tol Merak kembali terjadi malam ini. Terpantau kemacetan mengular hingga 6,5 km dari Gerbang Tol Merak menuju pelabuhan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemudik yang ingin masuk ke Pelabuhan Merak sehingga terjadi antrean. Selain itu, antrean ini juga terjadi karena akses menuju pelabuhan atau di exit Tol Merak dijadikan buffer zone atau zona untuk membeli tiket penyeberangan pelabuhan Merak. Sejumlah upaya dilakukan petugas untuk mengurai kemacetan mulai dari delaying sistem di rest area km 43 dan km 68 arah Merak hingga penambahan gardu transaksi. Sementara itu, saudara, penumpukan kendaraan terjadi di pelabuhan Bakeheni, Lampung sejak siang hingga malam ini. Meski penumpukan hanya terjadi di kantung parkir dermaga eksekutif, namun kendaraan dari pintu keluar Bakeheni, Tol Trans Sumatera yang masuk ke pelabuhan membuat jalur antrean menjadi padat. Kondisi ini bahkan membuat pemudik harus antre sekitar 3 jam. Selain itu, saudara, kondisi arus mudik kendaraan di gerbang Tol Cikampek Utama atau Cikatama terpantau ramai lancar Sabtu malam. Jumlah kendaraan pemudik yang melintasi gerbang Tol Cikampek Utama, Cikatama, mulai meningkat seiring dengan waktu favorit pemudik untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Sejak Sabtu pagi, lebih dari 72 ribu kendaraan telah melintasi gerbang Tol Cikatama. Hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik lebaran 2024 di ruas Tol Cikatama. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini di Tol Cikatama, kita akan pantau bagaimana kondisi arus mudik di sana. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Selamat malam Triksi, apakah arus kendaraan pemudik yang melintasi gerbang Tol Cikatama malam ini semakin meningkat? Bagaimana pantauan Anda di sana? Selamat malam Mario dan juga saudara, betul sekali semakin meningkat tentu saja. Akan tetapi memang kalau saat ini yang bisa disaksikan di layar kaca Anda, Mario dan juga saudara, kepadatan maupun juga antrian sudah terurai. Yang berarti ini sudah ramai lancar, kendaraan juga bisa melaju dengan kecepatan normal biasanya di jalan tol. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat 30 menit sebelumnya, Mario dan juga saudara, ini terjadi kepadatan ataupun juga antrian. Kendaraan memasuki gerbang Tol Cikatama, melihat tadi memang sudah memasuki waktu-waktu favorit pemudik untuk melakukan perjalanan. Dan juga yang kedua, ini karena memang adanya rekayasa lalu lintas yang masih diberlakukan. Kalau sebelumnya kontraflow diberlakukan dari KM47 sampai dengan KM70, namun kembali ditarik untuk penerapan kontraflownya, jadi bukan dari KM47 saja, tapi juga sekarang diberlakukan dari KM36 dengan beberapa penyesuaian lajur. Kalau dari KM36 sampai dengan KM47 diberlakukan 1 lajur, lalu kemudian dari KM47 sampai KM48 2 lajur, kemudian dari KM48 sampai dengan KM66 ini diberlakukan 3 lajur, dan dari KM66 sampai di KM70 atau tempat kami melaporkan saat ini, diberlakukan 2 lajur kontraflow. Nah, jadi kalau misalnya saat ini sudah mulai terurai, memang ada beberapa strategi yang diterapkan. Seperti tadi misalnya kontraflow yang ditarik melihat dari volume kendaraan yang meningkat, lalu kemudian juga kalau dari gerbang tol Cikampek utama dilakukan upaya seperti penambahan petugas dan juga penambahan gardu tol yang dibuka. Kalau biasanya dibuka hanya 21 ataupun 22 gardu tol, tapi karena tadi cukup padat, cukup naik volume kendaraan yang masuk, ataupun juga ingin melintas ke gerbang tol Cikampek utama, maka ditambah lagi gardu tol sebanyak 4 gardu tol satelit. Jadi total sudah ada 26 gardu tol yang dibuka, kemudian juga ditambah dengan petugas yang menggunakan mobile reader yang akan menjemput bola. Jadi ketika antrian ada cukup panjang hingga beberapa ketentuan meter tertentu, nanti petugas itu akan menghampiri para pemudi, kemudian akan menyodorkan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi seperti yang dilakukan juga di gardu tol gerbang tol Cikampek utama. Nah, sebenarnya Mario dan juga saudara kalau misalnya saat ini sudah terlihat ramai, lancar, sudah mulai terlihat lengang, ini juga karena memang strategi yang tadi sudah diterapkan. Dan seperti kalau tadi dikatakan oleh orang jasa marga, mengatur strategi buka-tutup begitu ya, kalau misalnya di yang mengarah ke gerbang tol Cikampek utama ini sudah mulai padat, lalu kemudian dibuka lagi kontraflow, diperpanjang ataupun juga ditarik KM kontraflownya, lalu kemudian di gerbang tol Cikampek utama ini juga diperbanyak gardunya, sampai kemudian nanti menuju ke KM 72 yang diberlakukan one way ataupun juga satu arah sampai dengan KM 414 Kirbang Tolakali Kangkung dan juga diperpanjang lagi atau pemberlakuan satu arah lokal dari KM 414 Kirbang Tolakali Kangkung sampai dengan KM 442 Bawen. Ini untuk mengurai antrian panjang maupun juga kepadatan dan juga volume kendaraan yang terus meningkat, mengingat juga hari ini disampaikan adalah prediksi puncak arus mudik. Nah kalau kita melihat lagi dari data jasa marga hingga pukul setengah 11 malam 22 lewat 44 menit tadi, kalau kami catat setidaknya sudah ada 84.632 kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikampek utama melintas menuju ke Palimanan, kemudian juga sampai ke Palingkapung dan juga ketujuannya masing-masing. Itu setidaknya peningkatan yang terjadi menjelang tengah malam. Nah kalau misalnya kita melihat juga sampai saat ini mayoritas bukan hanya kendaraan pribadi saja, tapi juga kendaraan bis antar kota-antar provinsi juga cukup banyak yang melintas, yang berarti menandakan bahwa memang pemudik ini juga sudah melakukan perjalanan keluar kota atau meninggalkan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan juga Bekasi. Mengingat ini juga sudah akhir pekan dan yang juga diperhatikan adalah bagaimana nanti malam menuju pagi hari. Karena kalau kita kembali melihat bagaimana waktu-waktu favorit masyarakat melakukan perjalanan jauh, seperti misalnya ke Kampung Halamannya di jam-jam tertentu, kalau dari catatan memang ada waktu yang dipilih oleh pemudik, seperti misalnya selepas berbuka puasa atau selepas ibadah tarawih ya, dari pukul 8 malam ke atas, lalu kemudian ini berlanjut sampai dengan sahur, hingga pagi hari lagi sekitar pukul 7 sampai 8 pagi, ini masih cukup ramai ataupun juga volume kendaraan cukup meningkat kalau kita lihat dari data jasa marga, kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek utama. Itu adalah shift-shift ataupun juga jam-jam yang dipilih oleh pemudik untuk melakukan perjalanan. Karena memang setelah berbuka mungkin keadaan ataupun juga kondisi badan sudah fit, lalu kemudian juga sudah tidur cukup, sehingga bisa melakukan perjalanan dengan baik. Nah tapi sebenarnya Mario dan juga saudara yang kami juga ingin sampaikan adalah ada waktu-waktu kosong yang sebenarnya, maksud kami waktu-waktu lain yang sebenarnya jalanan kalau dipantau ataupun juga arus lalu lintas terpantau ini sangat lengang dan juga sangat kosong jika dibandingkan dengan waktu-waktu favorit tersebut. Seperti misalnya pada siang hari selepas pukul 9 ataupun juga 10 pagi sampai dengan pukul 2 siang itu jalanan yang menuju gerbang tol Cikampek utama terpantau sangat lengang ataupun juga ramai lancar. Sebenarnya ini juga bisa menjadi pilihan dari para pemudik untuk melakukan perjalanan meski sebenarnya harus melewati cuaca yang cukup panas, kemudian juga harus menjaga staminanya lebih karena memang cuacanya cukup panas ketika melakukan perjalanan jauh pada siang hari. Nah tetapi memang itu adalah kembali ke pilihan dari para pemudik untuk memilih waktu-waktu terbaik untuk melakukan perjalanan setidaknya yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi kesehatan, kedaraan, dan juga uang ataupun juga saldo kartu elektronik yang diperlukan untuk melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek utama salah satunya ataupun juga gerbang tol lainnya. Karena Mario dan juga saudara ini yang juga menjadi salah satu penyebab, salah satu akar kemudian antrian terjadi di gerbang tol. Bukan hanya di gerbang tol Cikampek utama saja, tapi di gerbang tol lainnya. Karena ketika ada saldo yang kurang, kemudian harus melakukan top up secara mendadak, ini kemudian menyebabkan antrian-antrian bagi kendaraan di belakangnya. Sehingga ini yang juga diimbau kepada masyarakat untuk memastikan saldo kartu elektroniknya cukup untuk melakukan perjalanan. Kalau misalnya disampaikan oleh jasa marga, setidaknya minimal ada 500 ribu rupiah perjalanan dari Jakarta sampai dengan Semarang. Itu saldo minimal yang diperlukan Mario dan juga saudara. Jadi itu tadi beberapa hal yang diperlukan ataupun juga diperhatikan. Nah kalau misalnya saat ini sudah ramai lancar ataupun juga lengang, tapi ada juga waktu atau hari lainnya yang juga menjadi perhatian khusus, bukan hanya bagi korl atas, tapi juga dari jasa marga dan juga stakeholder lainnya terkait dengan puncak arus mudik ataupun juga hari yang akan dipilih oleh pemudik untuk melakukan perjalanan. Yakni pada tanggal 8 April 2024, Mario dan juga saudara. Jadi itu yang perlu juga diantisipasi dan juga dilihat bagaimana situasi lalu lintas ataupun juga arus lalu lintas kendaraan yang melewati jalur tol Transjawa. Mario. Ya Triksy, tadi Anda sempat mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas yang akhirnya membuat tol Cikatama ramai lancar. Tetapi apakah memang sebenarnya ramai lancar ini karena keberhasilan rekayasa lalu lintas ataukah sebenarnya memang hari ini belum menjadi prediksi puncak dari arus mudik ini? Singkat saja Triksy. Ya, Mario. Tadi kalau misalnya kami bertanya kepada pihak jasa marga disampaikan memang terkait dengan arus puncak mudik masih menjadi pantauan. Tapi kalau misalnya dilihat dari data sebelumnya memang terjadi peningkatan, Mario. Sehingga memang rekayasa lalu lintas ini tetap diberlakukan dan juga rekayasa lalu lintas ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengurai kepadatan. Jadi ini masih diberlakukan sampai saat ini. Terima kasih Triksy atas informasinya. Selamat bertugas kembali di Gerbantol Cikatama. Saudara, informasi terkait arus mudik masih akan kami hadirkan. Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Terima kasih. 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 Ini saudara disebabkan oleh banyaknya pemudik yang ingin masuk ke pelabuhan Merak sehingga terjadi antrean. Selain itu, antrean ini juga terjadi karena akses menuju ke pelabuhan atau di exit tol Merak dijadikan buffer zone atau zona untuk membeli tiket penyeberangan pelabuhan Merak. Sejumlah upaya dilakukan petugas untuk mengurai kemacetan mulai dari delaying system di rest area km 43 dan km 68 arah Merak hingga penambahan gardu transaksi. Untuk mengetahui situasi terkini di pelabuhan Merak, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ursula Benedikta. Ursula, selamat malam. Bagaimana kepadatan pemudik di gerbang tol Merak malam ini? Selamat malam, Mario dan juga saudara. Untuk malam ini, kondisi gerbang tol Merak hingga ke pelabuhan Merak terpantau masih padat. Seperti pantauan udara yang telah diambil oleh juru kamera kami, Ricky Sultana, saat ini kendaraan terjebak, banyak yang terjebak di km 90 tol Merak hingga ke pelabuhan Merak. Atau tepatnya di flyover Cikuasa di Merak. Nah, memang karena terjadinya antren ini, dikarenakan hari ini pada tanggal 6 April 2024 merupakan puncak dari arus mudik itu sendiri yang terjadi di Merak. Nah, arus mudik ini juga dipengaruhi oleh para pemudik yang ingin menyeberang menggunakan kapal ke Sumatera melalui pelabuhan Merak. Di sepanjang jalan Cikuasa atas atau di flyover Merak juga tidak bisa bergerak karena akses jalan menuju pelabuhan Merak dijadikan buffer zone atau zona untuk membeli tiket. Bagi para pengendara dan juga orang yang belum membeli tiket dikarenakan ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh pihak ASDP terkait dengan pembelian tiket itu sendiri. Sehingga memang pembelian tiket harus dilakukan di buffer zone atau dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari pelabuhan Merak. Atau lebih tepatnya setidaknya 4,71 km dari pelabuhan Merak atau 4,24 km dari pelabuhan Bakehoni. Menurut pantauan kami juga, pagi tadi pada pukul 3 lewat 30 waktu Indonesia Barat, ini mulai dilakukan penyekatan kendaraan dari arah gerbang tol Merak menuju ke pelabuhan Merak. Ini adalah imbas dari antrian yang terjadi di pelabuhan. Ruas tol hingga ke pelabuhan Merak didominasi oleh kendaraan roda 4 yang menurut pengamatan kami dan juga laporan yang kami dapatkan dari pihak kepolisian didominasi oleh kendaraan plat yang berasal dari Jabodetabek. Saat ini setidaknya dibutuhkan sekitar 2 jam untuk melakukan perjalanan dari rest area km 68 sampai dengan pelabuhan Merak. Padahal saudara dan juga Mario, untuk melakukan perjalanan ini di hari biasa hanya dibutuhkan waktu sekitar 40 hingga 45 menit. Nah ini menandakan bahwa pada hari ini di puncak mudik terjadi kepadatan yang menghambat jalannya arus mudik. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan juga dari ASDP, setidaknya ada 300 ribu orang yang telah menyeberang dari hamin 10 hingga hamin 4 lebaran pada hari ini. Nah selain orang yang menyeberang, ada juga sekitar 20 ribu kendaraan yang menyeberang ke Sumatera melalui tol Merak hingga hari ini. Nah ini terpantau naik dibandingkan tahun sebelumnya Mario dan juga saudara. Nah untuk menanggapi kemacetan ini dari pihak tol Merak dan juga kepolisian melakukan rekaya selalu lintas berupa delaying zone. Nah delaying zone ini sendiri merupakan cara dari pihak kepolisian untuk menahan kendaraan yang ingin masuk ke dalam pelabuhan Merak. Nah kenapa ditahan Mario dan juga saudara? Dikarenakan polisi dan juga ASDP dan juga pihak dari pelabuhan Merak ingin tidak ingin adanya antrian yang panjang atau tidak ingin adanya tumpukan kendaraan di dalam pelabuhan Merak itu sendiri. Nah untuk cara kerjanya dari delaying zone ini dilakukan di kilometer 43 dan juga kilometer 68 rest area tol Merak. Nah jadi kendaraan-kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan harus singgah terlebih dahulu di kilometer tersebut sebelum akhirnya mendapatkan queue atau mendapatkan arahan dari pihak pelabuhan maupun dari kepolisian untuk dapat melanjutkan perjalanan. Nah melihat antrian kendaraan selain itu untuk mengurai kepadatan dilakukan juga penambahan jumlah kapal yang bergerak dari pelabuhan Merak ke Sumatera yaitu saat ini ada sekitar 39 kapal yang beroperasi. Kemudian untuk angkutan barang mulai dari golongan 6, 7, 8, sampai 9 akan dialihkan ke Bandar Baku Jaya atau BBJ sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban kemacetan juga. Nah perlu diperhatikan juga Mario dan juga saudara soal tiket ini ada hal yang menarik dikarenakan semua penjualan tiket sudah habis untuk semua golongan terminal ekspres maupun reguler untuk tanggal 8. Pemudik yang belum membeli tiket dan merencanakan perjalanan pada tanggal itu harus membeli tiket di hari setelahnya. Nah jadi apabila ada pengemudi yang sudah sampai di daerah pelabuhan Merak namun belum membeli tiket tidak dapat berangkat dan harus mencari opsi lain untuk menyebrang. Nah pemudik diharapkan bisa mengatur jadwal perjalanan sehingga tidak terjebak kemacetan maupun tidak bisa menyebrang dan itu harus diantisipasi sebelumnya dikarenakan untuk pembelian tiket sendiri tersedia sekitar 60 hari sebelum perjalanan. Jadi memang penumpang diekspektasikan atau diharapkan untuk dapat mempersiapkan tiket jauh-jauh hari sebelumnya. Nah ini juga berkaitan dengan pembatasan-pembatasan tadi Mario dan juga Saudara terkait dengan wilayah pembelian tiket. Nah kuota tiket yang disediakan oleh pelabuhan Merak itu setelah tanggal 8 tersedia sekitar 25 ribu ini tiketnya 4 kali lebih banyak dibandingkan jumlah tiket pada hari biasa yang hanya 8 ribu tiket. Nah oleh karena itu mereka yang sudah membeli tiket sejak jauh-jauh hari bisa mendatangi pelabuhan Merak. Sedangkan yang belum membeli tiket diharapkan untuk membeli tiket sebelumnya agar tidak terjebak kemacet dan berujung tidak dapat menyebrang. Nah saat ini juga tersedia beberapa buffer zone yang akan saya sebutkan juga. Salah satunya ada di flyover Merak atau di jalan Cikwasa atas atau di 5 km sebelum ke pelabuhan Merak atau lebih mudahnya di depan hotel pesona Merak. Nah oleh karena itu dari otoritas tol Merak, polisi dan juga PUPR telah menjalankan posko pengamanan di mana hal ini digunakan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan maupun untuk mengurangi kemacetan serta menghindari adanya konsekuensi lain seperti misalnya ada yang sakit atau misalnya cuaca yang buruk sehingga terjadi pohon tumbang dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu otoritas menghimbau bahwa masyarakat yang ingin melaksanakan mudik melalui tol Merak harus menyiapkan saldo e-tol yang cukup agar tidak ada antrian di gerbang tol Merak karena di gerbang tol Merak sendiri ini antrian cukup panjang karena diberlakukan tadi seperti yang telah saya katakan delaying zone atau buka tutup jalur. Nah selain itu memang harus disediakan tiket bagi yang ingin menyebrang dikarenakan kalau tidak ada tiket sebenarnya tidak bisa memasuki wilayah pelabuhan itu sendiri karena akan dicek tiket sebelumnya. Nah selain itu juga dihimbau untuk membawa bekal dikarenakan banyak sekali pemudik yang kesulitan untuk mencari makanan dikarenakan di gerbang tol Merak sendiri ini di mana terjadi kemacetan tidak ada rest area terdekat. Nah memang pemudik harus berjalan kaki sekitar 1 km ke minimarket terdekat untuk membeli makanan. Nah ini juga harus diperhatikan bagi pemudik yang membawa anak kecil dikarenakan fasilitas untuk anak kecil atau fasilitas rest area itu tidak ada di gerbang tol Merak ini sendiri. Nah selain itu juga diperlukan bahwa pemudik memperhatikan obat-obatan dan kesehatan serta kevitan diri sebelum memasuki gerbang tol Merak dikarenakan memang akses dari hal-hal tersebut juga lumayan sulit. Begitu Mario. Terima kasih Usula untuk pantauannya langsung dari gerbang tol Merak. Selamat bertugas kembali di sana. Sudara informasi selanjutnya arus lalu lintas jalur arteri Karawang menuju arah Cirebon Jawa Barat ataupun arah Jawa Tengah Sabtu malam terus meningkat hingga terjadi kepadatan. Kendaraan pemudik didominasi oleh kendaraan roda 2 dan sebagian roda 4. Para pemudik tersendat di beberapa titik jalur arteri hingga berjalan merayap seperti di sekitar terminal Kelari, jalan Raya Kelari dan Simpang Jomin. Untuk mengantisipasi kemacetan di jalur arteri polisi siapkan jalur alternatif mudik sepanjang 39 km serta rekayasa lalu lintas dan penempatan personil polisi di titik rawan macet. Sudara untuk mengetahui pantauan arus mudik di jalur arteri Karawang kita kini telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Selamat malam Adi. Situasi terkini di jalur arteri seperti apa yang bisa Anda menggambarkan kepada kita? Mario dan juga saudara, pantauan terkini arus berlintas di jalur arteri Karawang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tempat saya melaporkan merupakan jalur bebas hambatan yang kondisi instruktural jalannya lebar dan lurus sehingga bisa Anda saksikan langsung di layar kaca. Kecepatan kendaraan ini cukup kencang antara 70 hingga 80 km per jam. Banyak sekali kendaraan yang melintasi jalur arteri malam ini. Tidak semua jalur arteri selancar tempat saya melaporkan. Berdasarkan mobilitas saya mulai dari wilayah perbatatan Karawang, Bekasi hingga wilayah Konstambi tempat saya melaporkan ada setidaknya 5 titik kemacetan yang terjadi di jalur arteri tersebut. Pertama, lokasi kemacetan terjadi di wilayah Tanjung Pura di mana lokasi tersebut merupakan lokasi yang merupakan jalur pengalihan antara jalur menuju kota dan jalur menuju lingkar luar Karawang. Dan titik tersebut menjadi titik pertama pemudik dari arah Jakarta, tujuh terbun, mengalami hambatan atau kemacetan. Dan kemacetan itu cukup panjang, hampir 1 km. Dan untuk bisa mengurainya, ada sebuah aparan kepolisian di lokasi untuk bisa mengatur kelancaran alpun lintas. Kemudian titik lainnya berada di wilayah Jalan Lingkal Jalan Baru, tempatnya di wilayah Lamaran. Dan titik ini juga terjadi kemacetan kendaraan. Tiga kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Jerebon tersendat dan hanya berjalan antara 20 hingga 30 kali per jam. Titik lainnya yang berada di wilayah Simpang Pendai. Dan lokasi tersebut menerima persimpangan pertemuan arus dari arah kota dan dari arah Tanjung Pur atau arah Jalan Lingkar sehingga akibat pertemuan arus tersebut terjadi kepadatan. Dan kepadatan itu berlanjut hingga jalan wilayah Kelari ke Kabupaten Karawang. Titik lainnya juga menjadi hambatan arus pemudik, yakni di wilayah sekitar terminal Kelari, kemudian di wilayah Sigalong antara perbatasan Subang dan wilayah Kabupaten Karawang. Dan berdasarkan pantauan kami sejak tadi petang hingga malam ini, peningkatan kendaraan terus terjadi oleh kendaraan pemudik yang didominasi oleh kendaraan roda dua. Arteri ini merupakan tumpuan jalur yang digunakan pasalnya. Selain kepadatan yang terjadi akibat lonjakan pemudik, juga banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas di jalur ini, terutama kendaraan sungguh tiga, yang sejak kemarin dilakukan pembatasan oleh kepolisian agar tidak masuk jalur tor. Otomatis dengan kehadiran banyaknya kendaraan berat tersebut, menambah kepadatan jalur arteri yang terjadi sejak kemarin dan hingga saat ini. Namun demikian, berdasarkan pantauan sejak kemarin hari Jumat malam hingga saat ini, kepadatan-kepadatan terjadi pada waktu-waktu tertentu. Yani seperti hari ini, peningkatan jumlah kendaraan terjadi jelang petang, kemudian terus meningkat hingga malam hari. Dan ini akan berlanjut hingga pagi hari, dan pada situasi siang nanti, seperti yang tadi siang terjadi, ini agak lengang atau berkurang kepadatannya. Dan ini berdasarkan keterangan atau wawancara kami dengan sejumlah pemudik, bahwa pemilihan waktu di jam-jam petang hingga malam pagi tersebut adalah dipilih, karena pertimbangan cuaca yang cukup panas, sehingga dengan memilih waktu perjalanan malam, mereka akan bisa merasakan kondisi cuaca yang tidak begitu panas. Sehingga banyak mayoritas pemudik, terutama kendaraan roda dua, memilih perjalanan pada pagi, malam hingga petang. Dan ada sejumlah upaya sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengatur kelancaran arus lintas dari sejumlah hambatan atau kepadatan yang terjadi di wilayah jalur arteri Kabupaten Karawang ini. Pihak kepolisian telah mendirikan sekitar 60 pospo pengamanan mudik atau keunturan mudik, yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, seperti fasilitas kesehatan, serta sejumlah fasilitas istirahat lainnya. Dan selain itu juga, ada sekitar 1.775 personil yang setiap siaga melakukan pengaturan arus lintas di sepanjang jalur arteri ini. Mereka setiap turun dan dibagi dalam beberapa kelompok. Ada yang melakukan mobilitas di sejumlah titik rawan, kemudian di penempatan di sejumlah titik rawan kemacetan, seperti yang tadi saya sebutkan, yakni wilayah Tanjung Pura, Simpang Pundai, kemudian jalur arteri di Jalan Layaklari, dan wilayah Cikalauk, Perbatasan, Karawang, dan Bekasi. Ketika terjadi peningkatan dan terjadi kemacetan, polisi juga menyiapkan jalur alternatif sepanjang 39 km. Dan jalan tersebut nantinya akan digunakan sehingga kondisi jalur arteri ini padat, tak, dan mengalami kemacetan. Maka kendaraan lain yang baru datang ini akan diarahkan ke jalur alternatif mulai dari wilayah Lamaran hingga masuk, hingga keluar ke wilayah Cikalauk, Perbatasan, Karawang, Subang, dan para pemilik ini akan kembali bertemu di jalur pantura wilayah Subang. Baik Adi, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Sampai malam ini jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung meningkat. Hingga jam 5 sore tadi volume kendaraan yang melintas lebih dari 3.000 kendaraan per jam. Terhitung pada hari ini, 6 April hingga jam 5 sore tadi lebih dari 36.000 kendaraan melintasi gerbang tol Kalikangkung dari arah Jabodetabek ke Semarang. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan bus. Dari pantauan udara, Saudara, kepadatan juga terlihat di ruas tol Jatingaleh, Kota Semarang yang menuju ke bawen Kabupaten Semarang. Polisian lalu lintas Polda, Jawa Tengah menerapkan one way yang dimulai dari kilometer 414 ruas tol Kalikangkung sampai kilometer 444 exit tol Bawen. Kebijakan one way ini diterapkan sebagai upaya rekayasa lalu lintas untuk mengurangi antrean di gerbang tol Kalikangkung. Volume kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung berangsur menurun. Sudah tidak terlihat antrean kendaraan yang panjang di gardu pembayaran. Kebijakan one way juga sudah diberhentikan hingga saat ini. Puncak kepadatan di gerbang tol Kalikangkung sendiri Saudara tercatat pada jam 5 sore hingga jam 7 malam mencapai 4.000 kendaraan per jam. Sementara penurunan volume kendaraan ini dimulai setelah jam 7 malam dan berangsur-angsur berkurang hingga saat ini. Sebelumnya kepadatan antrean di siang hari mencapai lebih dari 2 kilometer. Saat ini antrean kendaraan hanya mencapai 50 meter. Untuk mengetahui kondisi terkini Saudara sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jinawi Rana yang akan melaporkan pantauan arus mudik di tol Kalikangkung. Selamat malam Jinawi dari pantauan Anda di sana. Bagaimana situasi terkini? Ya, situasi terkini di gerbang tol Kalikangkung pada saat ini memang terlihat adanya pengurangan jumlah volume antrean kendaraan yang cukup signifikan. Terlihat di belakang saya sudah tidak terjadi penumpukan seperti siang tadi. Di mana kita ketahui tadi siang hari penumpukan di gerbang tol Kalikangkung untuk di gaduh perbayaran ini sendiri terjadi cukup begitu padat begitu ya sampai 2 kilometer namun akhirnya sampai malam hari ini berangsur-angsur berkurang. Perlu diketahui Saudara bahwa tadi ini pada saat terjadi kepadatan itu puncaknya adalah ketika pada jam 5 sore hingga jam 7 malam dimana pada saat jam 5 sore hingga jam 7 malam ini terdapat volume kendaraan yang mencapai 4 ribu kendaraan per jamnya. Pada penumpukan kendaraan yang sangat padat tersebut diberlakukan one way lokal dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Bawen melewati sepanjang 30 kilometer begitu ya dimana disini 4 ribu kendaraan yang melewati sampai akhirnya sudah di berhentikan begitu ya kebijakan one way lokal pada jam 10 malam menilai kepadatan itu dimana volume kendaraan kini berangsur-angsur berkurang kepadatan kendaraan maksud saya berkurang hingga pada jam 10 malam berangsur-angsur dari mulai pagi tadi jika kita tilik ada 3 ribu kendaraan kemudian meningkat pada jam 12 menjadi 3.500 kendaraan kemudian jam 5 sore hingga jam 7 malam mencapai 4 ribu kendaraan lalu ini berangsur-angsur berkurang begitu nah kendaraan ini juga didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi seperti mobil dan juga bus perlu diketahui bahwa volume maksud kami kendaraan kepadatan kendaraan ini hingga jam 10 malam tercatat 53.887 kendaraan dari arah Jakarta melewati gerbang tol Kali Kangkung begitu terima kasih Jinawi atas laporannya dan selamat bertugas kembali sodara kami masih akan kembali dengan informasi arus mudik lainnya sesaat lagi di Breaking News Kompas TV Terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati di Jalan Arteri Kalimalang Kota Bekasi atau Simpang BCP jumlah pemudik motor yang melintasi jalur Kalimalang ini terus meningkat seiring telah memasuki masa ibu panjang lebaran lalu bagaimana kondisi arus mudik terkini di jalur Arteri Kalimalang kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alexander Belegur selamat malam Alex apakah pemudik motor yang melintasi jalur Arteri Kalimalang semakin padat malam ini bagaimana pantauan Anda saya melaporkan adalah di Jalan Arteri Kalimalang yaitu di Jalan K.H. Junior Ali Kota Bekasi saat ini memang dari pantauan kan setiap malam tadi sekitar pukul 7 atau selepas pada isya memang pemudik sepeda motor terus memadati Jalan Arteri Kalimalang menuju Jalan Arteri dan juga menuju ke Jalan Pantura seperti itu memang dari prediksi yang dikatakan oleh Kasat Lantar Kores Metro Bekasi Kota memang peningkatan akan terus terjadi di Jalan K.H. Nur Ali menuju Pantura dari data yang diterima oleh Kasat Lantar dari Jatuh pada 1 malam kemarin itu tercatat kendaraan memudiknya dan 2 ini sebanyak 28.900 namun pada saat ini atau pada data pada saat malam ini kendaraan pemudik roda 2 mengalami peningkatan dengan jumlah dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam ini tercatat sebanyak 39.399 kendaraan roda 2 hal ini memang akan terus melonjak seperti itu karena memang para pemudik motor ini favorit untuk melakukan perjalanan ke kampung halamanya pada waktu malam karena memang di tahap malam hingga dunia hari ini cuaca itu sejuk dan sehat dan mereka menghindari jalan pada siang hari karena memang menghindari cuaca tering panas terima kasih Alexander Belegur untuk laporannya selamat bertugas kembali kita ke informasi lainnya saudara sementara untuk jalur mudik selatan di Simpang Nagrek malam ini terpantau ramai lancar jumlah kendaraan terus bertambah dan sempat dilakukan rekaya selalu lintas saat kemacetan terjadi hingga saat ini terhitung ada 58.879 kendaraan dari arah Bandung menuju ke Garut atau Tasik Malaya kemacetan sempat terjadi di siang hari namun kini sudah terurai dan keadaan ramai lancar dan untuk mengetahui kondisi terkini di Nagrek kita sudah bergabung dengan Abel Insani jurnalis Kompas TV di jalur Nagrek selamat malam Abel bagaimana situasi arus lalu lintas di Nagrek saat ini ya selamat malam Mario dan juga saudara untuk situasi dan juga kondisi di jalan Nagrek tempatnya ada di Pamucatan Nagrek Kabupaten Bandung ini memang sudah mulai terlihat adanya penambahan setelah kendaraan dan kalau misalnya menurut data yang kami hukum ini memang terjadi ada penambahan kendaraan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kemarin dibandingkan dengan tadi pagi ataupun jika dengan tadi siang nah kalau saya boleh bacakan untuk data yang kami peroleh hari ini sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ini sudah ada total jumlah kendaraan yang ini 126.197 dimana ini merupakan akumulasi dari kendaraan yang melewati jalur Nagrek tapi untuk kendaraan yang dari arah Bandung menuju Garung ataupun banyak 75.000 lalu dari arah sebaliknya ini ada 51.055 kendaraan nah memang kalau melihat trennya ini Maria dan juga saudara sejak Hamin 7 hingga Hamin 4 hari ini ini memang trennya itu naik terus ya kalau Hamin 7 itu ada 38.000 lalu di Hamin 6 ada 46.000 di Hamin 5 ada 70.000 dan Hamin 4 sejak pukul 00.00 hingga 18 Indonesia Barat ini sudah ada 75.142 kendaraan baik roda 4 ataupun juga roda 2 karena memang untuk jalur selatan untuk jalur mudik selatan ini di Nagrek ini merupakan jalur alternatif bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor dan memang untuk saat ini sudah mulai terlihat adanya kendaraan-kendaraan yang terus masuk ke jalur-jalur Nagrek apalagi tadi sempat pada pagi hari dan juga sore hari ini sempat ada rekaya selalu lintas yang diterapkan ini ada one way yang diterapkan oleh polisi dan juga karena adanya kepadatan dari arus selalu lintas ataupun juga adanya antrean kendaraan sebenarnya kalau dilihat menurut pandangan mata kami ini memang faktornya tidak hanya dari jumlah kendaraan yang memang terus bertambah tetapi juga adanya aktivitas aktivitas-aktivitas dari masyarakat yang memang masih melakukan pekerjaan meskipun sudah hamin empat lebaran nah itulah yang menjadi faktor-faktor mengapa ada kepadatan dan juga ada antrean kendaraan di jalur Nagrek pada siang dan juga sore hari tadi karena untuk saat ini situasi dan kondisinya sudah mulai kondusif memang tadi sempat sekitar satu jam yang lalu Mari dan juga saudara ini juga ada antrean kendaraan di tempat saya melaporkan yang memang cukup panjang dan juga tapi untuk saat ini sudah terurai dan kembali lancar untuk lalu lintasnya jadi untuk para pemudik bisa melakukan perjalanan atau melanjutkan perjalanannya kembali tapi tidak lupa juga untuk polisi dan juga petugas gabungan disini juga terus mengingatkan kepada para pemudik agar bisa selalu menjaga kesehatan termasuk juga untuk melihat bagaimana keadaan atau kondisi dari kendaraannya tidak hanya roda 4 tapi juga roda 2 ini juga harus diperhatikan begitu ya apa saja yang dibutuhkan dari kendaraannya mungkin dari bensin lalu juga ada bahan serep lalu juga bagaimana kualitas dari kendaraannya apakah memang bisa digunakan untuk mudik jarak jauh ini yang terus dinimbau dari polisi kepada para pemudik selain itu juga dari polisi dan juga pemudik juga mengingatkan selain untuk kendaraan juga bagaimana terkait dengan kesehatan dari tubuh sang pemudik itu sendiri jangan sampai ada keadaan sakit ataupun tidak fit begitu dan terus melakukan mudik sehingga memaksakan diri untuk pulang kampung tetapi sakit dan malah tidak bisa melanjutkan perjalanan pada saat di tengah-tengah perjalanan nah inilah yang dilakukan oleh petugas pada saat arus mudik berlangsung selain itu juga ada posko-posko yang disediakan Maria dan juga saudara ya ini posko-posko ada posko dari PUPR lalu juga ada posko dari kepolisian yang memang dibangun pada saat arus mudik ini berlangsung seperti di Cikaledong di Simpang Cikaledong ini tadi juga saya melihat bagaimana posko-posko itu menyediakan beberapa fasilitas juga bagi para pemudik yang memang kelahan dan ingin beristirahat kembali ke Anda Mario terima kasih Abel Insani untuk laporannya selamat bertugas kembali Saudara informasi terkait arus mudik masih akan kami hadirkan saat lagi di Breaking News Kompas TV Terima kasih 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 Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong Saudara jalur tol Bocimiparungkuda yang longsor di kilometer 64 dapat digunakan arus mudik secara gratis jalur yang dapat digunakan untuk nantinya adalah jalur B jalur B tol parungkuda akan digunakan satu jalur untuk arus mudik dari arah Jakarta menuju Sukabumi dan sebaliknya untuk arus balik nanti penjabat gubernur Jawa Barat telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk mengantisipasi kemacetan di jalur arteri sementara Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan perbaikan jalur yang longsor ditargetkan bisa selesai pada hari Senin besok namun untuk perbaikan secara permanen bisa memakan waktu hingga 3 bulan Jalur B Jalur B itu dari Jalur B tapi untuk arah dari Jakarta jadi cuma jalur sebelah sana yang difungsi Oke berarti jadi ada Jakarta ya ke Sukabumi Pak ya Iya Mudik ya Oke Nanti kalau arus balik kita pakai satu tapi hanya sebelah sana dua jalur sana Kita ke informasi selanjutnya sodara Mudik gratis menggunakan kapal perang dari Jakarta tiba di Semarang Sabtu siang Mudik menggunakan KRI Banda Aceh ini disambut oleh Lanal Semarang bersama Forkominda Kota Semarang KRI Banda Aceh yang membawa penumpang mudik gratis dari Jakarta ini sandar di Dermagan Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Kapal perang yang membawa pemudik ini berangkat dari Mako Kolinlamil kemarin pagi Mudik gratis menggunakan kapal perang ini sebagai upaya TNI AL membantu pemerintah meminimalisasi kecelakaan yang biasa menimpa para pemudik karena kelelahan sehingga kondisi pemudik bisa lebih fresh karena memangkas rute yang harus ditempuh jenis seandainya menggunakan sepeda motor banyak sekali tingkat kecelakaan yang terjadi karena kelemahan dan lain sebagainya makanya diharapkan dengan mudik menggunakan kapal akan jauh lebih aman dan siapa Informasi tadi sekaligus menutup Breaking News Kompas TV malam ini Saya Mario Sarong pamit undur diri sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!